Hai Mosu Fan, welcome back to my channel hari ini aku mau share ke kalian gimana cara menerjemahkan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia tapi kalimatnya ini banyak gitu, kalo kita terjemahin pake google translate itu dibatasi kalo aku liat dari artikel artikel di google, itu maksimal 5000 karakter aja tapi tadi aku coba sendiri, sekarang maksimal 3900 jadi gak bisa diterjemahkan langsung di google translate harus dibagi, nah sekarang aku mau share ke kalian gimana cara kita menerjemahkan dalam jumlah yang banyak tapi sekaligus, yaitu di microsoft word langsung ini aku ambil contoh ya, ini aku sudah copy paste sebuah artikel tentang hemangioma nah, ini kan pake bahasa inggris ya, gimana cara menerjemahkannya langsung kalian copy paste dulu di word seperti ini kemudian arahkan kursor ke bagian kalimat salah satu kata lalu klik kanan lalu klik translate ini ada translator di bagian sebelah kanan ya lalu kalian klik dokumen nah disini ada from english to indonesia sebenarnya bisa diubah ke bahasa lain juga kalian tinggal klik ini bisa ada berbagai macam bahasa disini tapi aku pilih indonesia aja ya kemudian yang ini always translate to this language ini dicentang kemudian kita klik translate nah dia akan buka lembaran baru lagi dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia yang ini bahasa inggrisnya yang ini bahasa indonesianya oke sangat mudah bukan guys jadi buat kalian yang mau menerjemahkan pakai word silahkan dicoba cara ini semoga bermanfaat selalu selamat sehat luar biasa